Saat ini banyak sekali pemuda-pemudi yang bergabung dengan gerakan Indonesia tanpa pacaran. Mereka mengira dengan bergabung dengan Indonesia tanpa pacaran, mereka bisa terhindar dari yang namanya perzinahan dan seks bebas. Oleh sebab itu, mereka tergiur untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Mereka lupa bahwasannya pacaran atau tidak adalah hak dan urusan pribadi masing-masing setiap individu. Jika kita semuanya dekat dengan agama dan jika kita semuanya dekat dengan Tuhan dan mendalami agama dengan semaksimal mungkin dan secara kafah, maka insya Allah kita tidak akan pernah mendekati zina. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwasannya walata kerobu zina dan janganlah kamu mendekati zina. Perzinahan dan kemaksiatan bukan hanya bisa terjadi ketika seseorang pacaran. Perzinahan dan kemaksiatan bisa terjadi di keseharian kita melalui gadget, chatting via WhatsApp, DM-DM-an, dan inbox di Facebook. Oleh sebab itu, tidak ada jaminan orang yang mengikuti Indonesia tanpa pacaran, ia tidak melakukan zina dan tidak bermaksiat. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengedukasi diri kita melalui forum-forum pengajian agama agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan lembah perzinahan. Indonesia tanpa pacaran memberikan sebuah solusi yaitu nikah muda. Dengan pernikahan muda, mereka mengira Indonesia bisa terbebas yang dari namanya perzinahan. Tidak semua individu siap untuk nikah di usia muda. Yang paling tepat adalah jika kita menikah di usia yang tepat dan siap. Oleh sebab itu, Indonesia tanpa pacaran bukanlah solusi satu-satunya agar Indonesia dan pemuda-pemuda yang ada di dalamnya terbebas dari yang namanya perzinahan dan seks bebas. Dan yang lebih miris lagi, untuk mengikuti Indonesia tanpa pacaran dan menjadi anggota di dalamnya, setiap orang diwajibkan untuk membayar dengan nominal yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan bagi siapa yang sudah membayar, maka akan dijamin untuk mendapatkan jodoh yang sesuai dan diinginkan oleh orang tersebut. Itu artinya, Indonesia tanpa pacaran adalah gerakan biro jodoh yang berbayar. So guys, pacaran atau gak pacaran itu terserah kepada pribadi kalian masing-masing. Jika kalian dekat dengan Tuhan dan memahami agama secara luas, insya Allah kalian tidak akan pernah terhitungus dengan lembah kemaksiatan dan lembah perzinahan. Oke, sekian dulu dari gue. Semoga bermanfaat. Gue cabut. Bye.